Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk daging kambingnya Ini kita akan memastikan ya Kadang-kadang suka baunya kurang sedap Keringus, terlalu strong Kita akan menggunakan jeruk nipis Bisa menggunakan asem juga Nah jadi ini kita akan potong-potong Untuk yang memastikan bahwa Selalu kalau memotong daging Kita harus melawan alur serat Jadi supaya dia Kalau seratnya pendek Otomatis dia dimakan Jadi lebih gampang digigitnya Kalau misalnya teman-teman ada yang Masih ada darahnya Ini hanya dilap saja dengan paper towel Terus kalau misalnya ada tulang Itu bisa kalau kita mau bikin sop Direbus terlebih dahulu Jadi baru buang air rebusan pertama Kalau kita mau bikin lebih tipis Berarti yang kita lakukan adalah Memotong searah dengan alurnya Baru kita potong tipis-tipis Lawang serat ya Jadi seperti ini Tipis Supaya nanti cepat matangnya Lalu kemudian kita berikan jeruk nipis Ini kita Diamkan sejenak Kemudian baru kita Sekarang buat bumbu halusnya Oke ini sekarang kita blender Bisa juga menggunakan ulekan Jadi sampai seperti ini Masih terlalu halus ya Tapi yang penting sudah Dicampur dengan baik ya Aromanya juga sudah Keluar enak Kita siapkan wajah Kita letakkan sini Masukkan asam Ke dalam air Semua bahan sudah siap Sekarang kita sudah siapkan semua Sudah lengkap Sudah siap untuk kita tumis sekarang Pastikan kita panaskan dulu Untuk wajannya Kita masukkan minyaknya Kemudian kita tumis bumbunya Harus kedengaran bunyi Sizzlingnya ya Itu berarti panas sudah bagus Sekitar 1-2 menit Kita pastikan supaya dia Harum ya Biar tidak langu ya Nanti rasanya Kemudian kita masukkan Daging kambingnya Ini kita biarkan dia Sebentar ya Selain sizzling dengan bumbunya Biar dia Ada juga proses gorengnya Masukkan serainya Kita tumis Sampai dia berubah warna Kita bisa masukkan Cabe merah Dalam salam bisa masuk Kita bisa masukkan tomatnya Kemudian air asam Kemudian gula merah Kemudian ketumbar Ini kita lumis lagi Biarkan masak dulu 2-3 menit Keluar jusnya Dan ini bisa kita masukkan Cabe rawitnya Ini saya tambahkan sedikit air Ini kita berikan merica Putih Garam Dan kita berikan Kalup bubuk sedikit Kalau tidak menggunakan kalup bubuk Bisa menambahkan gula Gula putih Kita kecilkan api Kemudian kita biarkan Sampai susut Dan sampai dagingnya matang Nah ini sudah Susut Untuk cairannya Sudah empuk dagingnya Sekarang kita masukkan Daun bawang Kemudian disini bisa Koreksi rasa Yang mau tambahkan karam Tambahkan gula sedikit Untuk balancing rasa Kenapa sih sudah Konstitusinya seperti ini Baun sudah enak Sudah siap buat disajikan Nah sudah selesai nih Tumis kami pedas kita kali ini Menarik sekali Siap disajikan Dengan nasi panas Enak Nah kita coba dulu ya Jadi jangan lupa cabainya Kamu juga kan Berasa dulu nih Jadi bisa jadi bidangannya Nikmat Tambingnya itu juga Berasa enak banget Lembut Ya menyatu dengan bumbunya Jangan lupa ya Saksikan episode selanjutnya Dari Chef of the Month Di bulan Juli Bersama saya Chef Inexenker Di endes.tv Thank you for watching Stay safe Stay healthy And happy cooking Bye